Mesut Ozil akhirnya menemukan klub baru tak lama usai kontraknya bersama Fenerbahce diputus. Ozil memilih menerima pinangan klub Super League lainnya, Istanbul Basak Sehir. Rabu, 14 Juli 2022, Fenerbahce mengumumkan bahwa kontrak Ozil yang sejatinya masih berlaku hingga 2024 resmi dihentikan setelah kedua pihak mencapai kesepakatan bersama. Ozil sendiri sudah sempat dibekukan dari skuad Fenerbahce sejak Maret 2022 lalu. Ia sempat diisukan menjadi target klub promosi Liga 1, Transnusantara FC. Namun, Ozil lupanya masih betah di Turki. Tak lama setelah Fenerbahce merilis pernyataan resmi mereka terkait pemutusan kontrak Ozil, Istanbul Basak Sehir mengunggah audio di akun Twitter resmi mereka. Audio ini merupakan sebuah lagu berjudul, Kirsin Cirlerini. Tak lupa, Istanbul Basak Sehir juga menyebut nama akun Ozil, M10 dalam unggahan mereka. Tak lama lagi Ozil bakal diperkenalkan sebagai rekrutan baru Istanbul Basak Sehir yang kini dilatih ex gelandang Turki, M. Rebelo Zoglu. Sementara itu, Ozil lewat akun Twitter pribadinya mengucapkan salam perpisahan kepada Fenerbahce, yang notabene merupakan klub idolanya semasa kecil. Salah satu hal yang membuat hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Rencana, keinginan, dan keinginan kita mungkin tidak selalu berjalan sesuai keinginan Anda. Saya ingin meraih kesuksesan dengan mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk bermain di jersey Fenerbahce, yang selalu menjadi impian masa kecil saya. Tak cuma itu, Ozil juga mengunggah video yang merisikan kompilasi aksi individu luar biasa dirinya bersama Fenerbahce. Saya ingin berterima kasih kepada komunitas Fenerbahce dan fans atas dukungan luar biasa yang mereka tunjukkan kepada saya. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru setiap harinya.